Kapolda Metro Jaya meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi pada 11 Februari mendatang. Sebelumnya sejumlah elemen masyarakat berencana akan melakukan aksi bela ulama pada 11 Februari. Hal itu disampaikan Kapolda Metro Jaya saat melakukan silaturahmi bersama anak yatim di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Kapolda menyatakan perlunya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing sehingga potensi kerawanan dapat diminimalisir. Atas hal tersebut pihaknya meminta seluruh jajarannya agar terus berkoordinasi dengan tokoh dan pembuka agama setempat sehingga situasi yang kondusif dapat terus terjaga di ibu kota. Saya menyampaikan pesan kapipas kepada warga khususnya di Warakas, Kecamatan Tanjung Priok berkaitan dengan kontribusi daripada masyarakat untuk menciptakan suatu kampipas di wilayah ibu kota secara umum khususnya mungkin di Kecamatan Tanjung Priok, Warakas. Kecamatan Tanjung Priok, Warakas. Kecamatan Tanjung Priok, Warakas.